Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memanfaatkan Hai lampu ya sebuah lampu yang sudah rusak Hai nih ini udah saya buka ini rusak ya ini mesinnya Hai nih yang filamentnya putus satu ya ini udah putus satu itu sebelah Hai dari video sebelumnya saya sudah membuat eh itu mengatasi Hai filament yang putus satu cuma dengan masih dengan mesinnya Hai kali ini Hai eh tidak menggunakan mesin tapi menggunakan tegangan 12 po ya Hai ini masih nyambung dan ini udah putusnya belah Oke mulai ini kita buka ya ini udah saya buka trafonya Hai instalasinya tinggal buka Hai buka tuh sininya dipanasin pakai shoulder ya ini Hai nah kalau udah panaskin tinggal di cungkir mengenai cutter ya Jangan akan lebih mudah ya Hai eh kita 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 buka ya dilitan aslinya Hai cedenggan kita gulung-gulang ya Ayo gulung-gulang Kita buka Ini jangan dibuang Kita manfaatkan nanti Kita siapkan 0,30 Ini untuk primernya Kita klik dulu Kita klik Kemudian kita lilit ya Terserah mau disini atau disini Terserah Oke Seperti ini Kemudian kita lilit sebanyak 25 lilit ya Misalkan Meliriknya sampai rapat ya Sedang serapi mungkin Oke yang kencang Oke seperti ini Kemudian kita Lihat disini ya Ini diw sebanyak 25 ya Ini yang awal Ini yang akhir Silahkan Solder dulu Untuk membedakan Liritan awalnya Liritan awalnya Saya solder Oke Kemudian kita Bungkus dulu Oke ini selesai ya Sudah saya bungkus Kemudian kita Gulung Untuk pitbacknya Untuk pitbacknya Sama menggunakan Kawat 0,30 Cuma jumlahnya aja Yang berbeda Kalau tadi Primer 25 Kalau Untuk pitback 17 ya Tadi kan awal disini ya Awal Seputar sini Ini akhir Primer Kemudian tinggal Dibalik aja Traponya Ini Ini awal Sini ya Sama arahnya Kesini Kita gulung sebanyak 17 ya Selamat menikmati Oke Sudah Kemudian kita Petong Kita Disini ya Petit dulu Kita pesan sini Oke Ini ya Saya sudah Dulu Awal Pitbacknya Saya sudah Dulu Oke Ini Kemudian kita Isolasi lagi Terima kasih Oke, seperti ini Kemudian Kita lilit untuk Sekundarnya Sehingga 0,20 Oke, disani dari mana saja Saya gulung dari sini ya Karena kakinya 4, saya langsungkan saja Ini sama arahnya ke sini Terserah mau ke sini Sama saja Kalau untuk sekunder Oke, ini dililit sebanyak 400 lilit ya Oke, ini sudah selesai ya Ini kawatnya hanya cukup 350 ya 350 Kurang Tapi teman-teman, kalau nanti kalau bisa mau coba Sampai penuh saja ya Kira-kira ini yang masuk saja Ya, punya Dari 300 sampai 400 ya Tergantung dari besar ini saja Kemudian Terserah selagi Seputus Sampai-terserah selesai ya Oke Seperti 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 Yang bel Seperti Seperti Oke, ini ya Oke, kita pasang Peritnya Kita pasang Ke sini Ini kita lem Oke, selesai ya Untuk trafonya selesai Kemudian Kita pasang Ini ada komponen-komponennya Ini ada transistor Bisa 3007 Ini ada Milar 100N Ini ada yang bagus ya Bisa ada Milar 103 Ini 10N ya Oke Untuk transistornya Oke, ini transistornya saya ambil dari sini Teman-teman juga bisa menggunakan TIP-41 TIP-3055 Bisa Tapi Dan Bede Transistor BD-139 D882 juga bisa Tapi Dengan syarat Kalau misalkan menggunakan D882 Dan Transistor Seperti itu Ini jangan 100N ya Ini-ini-nya 10N Jangan 100N Kecuali pakai yang besar seperti ini Dengan daya lampu yang besar Pasar yang besar Katanya Ini harus 100N ya Oke Pertama Ini kaki Kaki-kakinya Ini Basis Colektor Dan emitter ya Yang kolektor Kita Solder ke Ini ya Ini awal Awal lilitan primer Ini akhir Lilitan primer Yang kolektor Kita solder ke Akhir lilitan primer ya Kayak ini Biar keliatan Ini saya solder dulu Dan saya kasih timah dulu Transistornya Oke Seperti ini Oke Ini ya Kemudian Ada resistor ya Ini resistor Satu pak Satu pak Kita solder dari Awal lilitan Primer Ke Akhir Lilitan Fitback ya Ini awal lilitan primer Akhir lilitan Fitback Oke Kita solder dulu Kemudian selamat menikmati 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 11,84 Kita coba Dan pastikan rangkaiannya benar ya Oke Negatif Positif Ini lah ya Oke kita Masukkan ke casingnya Ini saya tutup dulu Agar tidak set Tutup pake kertas Oke sebegini Kemudian kita masukkan Sini ya Saya buka dulu Sini Pasang ratnya Oke Kencangkan Set Kemudian kita coba ya Oke 12V Ini positifnya Oke nyala ya Ini konsumsi seharusnya Hanya 500mA Kurang lebih seperti itu Terang ya Saya coba matikan lampunya Terang ya Hampir seperti Pakai mesin Oke Oke Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Jangan di skip videonya Agar tidak ada salah paham Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Pasti saya jawab Dan untuk skemanya Ini Skemanya ya Bisa di screenshot Oke Oke Ini Jika teman-teman Menggunakan Transistor PD137 Dan D882 Ini Nilai Ini Nilai ini Nilai Opasitor yang ini Harus 10N ya Jangan lebih dari 10N Ya Tapi kalau misalkan Menggunakan yang Transistor Yang besar Ini Gak apa-apa ya 100N juga ya Ini Ini Oke Selamat mencoba Oh ini Mati ya Ini Baterainya Abis Coba pakai Pack to play saja Seperti Itu ya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Saya minta maaf Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax